hai oke jumpa lagi dengan saya di ID bukan fanboy sesuai janji saya kemarin gua bakalan nge-review Yamato kita langsung saja masuk ke Yamato nya ya Yamato ini di rank 4 ya masih rank 4 kebukanya di level 25 mentok jadi level WTM sekarang nih ada sistem yang namanya ya bintang jadi kalau umpamai level 25 nanti ada bakalan ada bintang 1 bintang 2 bintang sampai kayak seterusnya tergantung gajin jadi ya Yamato nih dibukanya setelah HMS Vanguard di level 25 jatuhnya itu sama kayak level 26 tapi ya hiasan aja tuh bintang enggak guna untuk mempersulit kata gajin untuk biar yang player baru bisa ngejar ya salah sendiri yang siapa suruh nggak main Oke langsung aja dilihat spesifikasinya ya battle rank-nya battle rank 4 battle rewardnya itu SL nya 2.1 terus XP nya itu 37,9 full crew nya itu 2875 minimal crew nya itu 448 speed 58 km per jam ini speed sudah menggunakan hitamin ya speed boosting itu terus turning timenya ini ada 46 detik dan spesifikasi-spesifikasi senjata ada tiga tarat ya DMG nya itu 46.000 dengan reload 15 detik dan 15 cm itu ada dua disini dan disini itu reloadnya 5,6 dan DMG nya itu 33100 dan itu sangat sampah banget dan anti-aircraft ya banyak nih di tengah nih itu anti-aircraft berkaliber 25 mili Hai itu nggak reload jadi cepet ya nembak terus-terusan aja pesawatnya itu E7 K2 sedangkan untuk repercuss itu kali lima eh bagaimana playstyle-nya mungkin kita langsung saja masuk ke battle pertamanya oke oh kita sudah masuk ke battle kita lihat dulu musuhnya ada USS Tung, Submarine, Maria, Soviet Kisoyuz, Shetsu dan Terpits ini battle isinya battle battleship semua jadinya eh ya ini seru jadi playstyle Yamato itu kita harus eh bisa milih kiri atau kanan kalau umpamanya kita udah di kanan ya kita kita langsung ke kanan kalau di tengah ya kita pilih kedua-duanya salah terserah yang penting playstyle Yamato ini kita probos lurus aja soalnya ya turn timenya dengan kayak handlingnya gitu itu sangat-sangat-sangat berat sekali jadi kalau umpamanya kita salah jalan ya mau nggak mau kita ya nggak nggak bisa salah jalan payah yang ada kita mati kalau kita mencoba mutar jadi kita terima bersih aja oke itu ada battleship kalau pakai Yamato nih karena reloadnya lama jadi usahakan semua Canon itu kena ya tembak Amorek dan Ghoshel satu oke 43% ditambah dengan Canon belakang itu belum sampai oke 13% dan 6% darah dia ya udah itu mati sih Oh karena ini ada Submarine jadinya kita ini aja ya eh belok ke kiri aja soalnya ya tau sendiri lah ini nggak bisa ngindarin torpedo jadinya mau nggak mau kita harus ngalah aja gila ini sumpah turn timenya berat banget jadinya ya ah harus dari awal beloknya ha ha cuman 10% doang aneh ini ada Setsu ya oke lah kacau ini yang gua bencinya dari Submarine jadinya kadang-kadang ya gitulah satu persen doang ya ini kalau kita udah kena torpedo ya mau nggak mau kita harus ripper walaupun darahnya berkurang dikit ya torpedo tuh kalau udah kena ya itu bocor ntar tiba-tiba kita mati gitu loh jadi harus kita ripper cepat-cepat aja dan saran saya kalau lagi ngeripper mompa air keluar itu kalian harus berhenti biar eh nggak nggak masuk air lagi itu kalau umpamnya bocornya udah parah kalian bakalan instant dead kalau kalian terlalu ngebut Oke di depan tuh kayaknya ada kapal ya gua atau itu kapal apa tapi kalau dari ikonnya itu kapal belum jelas banget ikon itu battle Astaghfirullahaladzim ya Allah itu gimana itu bisa kayak gitu deh kasihan 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 stop anjir what the hell tapi oke lah kita penderitaan dia cepat berlalu oke kita coba tembak amoreknya dekat bentar ya sini aja ah what the hell ke tahap yah oke 29 itu itu kurang ya seharusnya itu bisa 50 keatas oke seperti itu 56 Oke, gapapa Kita fokus ke Zetsu aja dulu Oke, itu mati Tinggal itu USS Tank sama si itunya ya Maria Yaudah, karena langsung pop smoke ya Soalnya ya taktiknya gitu sih Upa, iya itu dia Kita repair aja dulu Sembari nunggu dia selesai smoke Soalnya Kalau kita tembak pas dia lagi nge-smoke gitu Ya ada resiko pelurnya gak akan kena itu Jadinya kita main aman aja Itu submarine masih lengket ya di pulau Ngapain dia, gak tau Mau jadi kapal itu, pempek kapal selam mungkin ya Oke, ini dia battleship Confirm Gue bakalan nembak bagian sini aja Oke, 50% Oke Tinggal si USS Tank Gila, ini kayaknya bakalan Bakalan lama sih Oh iya gua Sorry gua lupa Kalo gua punya pesawat Jadi kita pake pesawatnya ke sana Oh ini kapal kita sampe sama di sini Jadi kita fokus pake pesawatnya Itu soalnya ya Tidak ada anjir craft atau apapun itu Untuk lawan jadinya kita Bom aja dia Kalo bomnya ternak Oke Ya, nampak tau ya Hmm, gede Come on Dia pasti ngelam ya Yaudah lah kita gak usah Sampai dulu Kita tunggu aja Jadi ini acara ngelawan kapal selam ya Memang kayak gini Siap lagi kalo di battleship yang lambat gitu Kalo ada pesawatnya pake ada pesawatnya Gak ada cara lain sih Selain Oke, ya setangnya bakalan nginger kita ya Jadinya Biar adalah Ayo nyalam lagi Nyalam lagi Gue gak akan ngebom lu sampe lu bener-bener Ngambang di atas lu Oke Bomnya udah habis Jadi kita Ganti ke kapal aja langsung Yang 5% ternyata Gue kira Darahnya masih 80% Atau gimana gitu Bom gue mistownya Ada Ya, itu bakalan itu jelas Sinamlow Ya, gak akan sinamlow sih What the hell memang Anoy banget Claire Sumerian naik turun-naik turun gitu Tapi kalo naik turun-naik Turun di asurin lagi You what the fuck man Mati situ lah Nah Wow, amazing Oke Kok Bisa miss gitu ya Jadinya aneh sih Oke Kita Sebelum Masuk ke battle kedua Kita ngeliat Rewardnya dulu ya Seperti biasa Akun premi gue habis Jadinya ya Haha Gitu lah Paham Oke rewardnya Standar ya 7000 Dengan achievement 2.000 Jadinya 9000 Harusnya 10 Oke kita masuk ke battle kedua lagi Oke Kita masuk ke battle kedua Musuhnya gak ada submarine 3 battleship 2 Cruiser Jadi kita harus ngincer si Desmoise-nya dulu Kenapa ngincer Desmoise Ya Anoy Nanti Toolkit kita habis Gara-gara dia Dan itu gak asik banget 15% Wow Oke kita Ngincer sebisanya dulu Oke itu 40% Kita reaper Pokoknya pakai Yamato tuh Gini aja sih Kita memang harus Tanking shot Soalnya ya Kalau kita Umpamnya udah salah jalan Terus Musuhnya paham Ya Citanya mati Gitu Jadi sebisanya dari awal Harus udah bener aja Oke kita Kita Incerin aja Oke itu Confirmati Oke Ini si Sovetsky Soyuz Kita Kita tembak Ini Tunggu dia Selesai belok aja dulu ya Nanti baru kita tembak Tengah ya Soalnya udah No chance buat kena Oke Langsung smoke Oke itu 23% Sangat kecil Paling-paling Dia bakalan Ngebalas smoke ya Jadinya kita harus Cepet Nembak dia Oke itu Kayaknya Comfort Amorek Oke Oke Dia Ngeamorekin Itu King George Disitu Jadi kita harus Cepet Eh Mati gak deh Enggak Kita harus cepet Rotasi ke kiri ya Supaya gak Kena flank Tapi gak apa-apa lah Kayaknya disitu Ada yang jaga ya Bener ada yang jaga Kita tembak Amorek Belakang dia Oke Oke No problem Memang Sovetski Soyuz tuh Musuh Bebuyutannya Yamato Counternya Yamato tuh Sovetski Soyuz Tapi kalau dari sisi DPM Sama maneuver Bleedy Dia menang ya Yamato ini memang Cuma Unggul di Salvoannya doang Dan ya Menang nama doang Gue tetap prefer Sovetski Soyuz Oke Sovetski Soyuznya Harusnya itu udah mati Tinggal si King George Sama Des Moise Yang sekarat banget Oke Mereka mati Sovetski Soyuznya Nyangkut Tinggal King George Disitu Lagi ngelawan Siapa itu Arman Amarin North Dakota Harusnya Dia gak bisa ngapa-ngapain Oke Kita finish Si Sovetski Soyuznya Gak usah Aneh-aneh Langsung aja Gue nunggu Pasti dulu Oke Oke Dah dia mati Harusnya ya Mati tuh Oke Tinggal King George Dia nge-smoke Kita prepare angle Kita bakalan ngasih dia Tembakan Trot Oke 30% King George out Oke Final shotnya Kita tembak Amorek belakang Biar langsung mati Soalnya Gue masih ada Misi final blow Jadinya Gue berharap Itu gue nge-kill Oke Selesai Oke Seperti biasa Kita lihat Rewardnya dulu ya Kita dapet berapa Kalau Menurut gue Gue bakalan dapet ya 7.000 atau 8.000 gitu Oh iya 6.000 kurang Tapi Dari achievement Cuman 2.000 Aneh Kadang-kadang dapet banyak Kadang-kadang dapet dikit ya Terima aja lah Oke Mungkin itu saja Review dari Yamato Kapalnya Standar lah ya Nggak bisa belok Jadi Mau nggak mau Kita harus Lurus Lurus aja Kayak Apa Prinsip hidup lu gitu Jangan belok Jangan jadi fanboy Jangan jadi gay Soalnya Nanti lu bakalan Dapet Tier 1 disini Kalau lu jadi fanboy Lu dapet Tier 1 Oke mungkin itu saja deh saya Video selanjutnya Yang gue nggak tau Gue bakalan nge-review apa Mungkin Video selanjutnya itu Ya sekedar gameplay-gameplay biasa Oke See you next time Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya